Halo teman-teman, hari ini aku akan merakit nakas mini yang lacinya 2 Nakas ini aku beli di Sofi dengan harga Rp. 155.000 Untuk teman-teman yang ingin tahu cara merakitnya Silahkan tonton video ini sampai akhir ya Oke kita langsung aja unboxing paketnya Nah disini sudah ada panduannya, tapi untuk lebih jelasin lagi saya bikin video ini Nah yang pertama aku melakukan pengecekan dulu untuk memastikan tidak ada kerusakan dari produknya ini Oke setelah selesai pengecekan, aku pisahin semua bagiannya Untuk mempermudah dalam proses perakitan nakasnya Disini ada beberapa lembar yang depan belakangnya itu berbeda Contohnya seperti ini Nah setelah semuanya selesai Kita lanjut untuk pemisahan bagian aksesorisnya Oke yang pertama disini aku rakit dulu bagian lacinya Ini bagian depan laci Dan ini bagian dalam laci Lalu aku jajarkan yang ada celahnya ini Sejajar dengan celah lainnya Disini aku pasang dulu bautnya Kemudian aku kencangkan bautnya Nah selanjutnya aku pasang yang hitam ini ke lubang yang tidak tembus Kemudian aku pasang bagian samping lacinya Lalu kita pasang murnya Dan kita kencangkan Dan kita ulangi lagi hal yang sama disisi satunya lagi Nah yang ini sudah terbentuk Kita masukkan bagian belakangnya laci melalui celah ini Dan hasilnya akan seperti ini Lalu kita buat penutup dari lacinya Bagian celahnya itu di bagian bawah ya Kita sesuaikan lagi Dan ini sudah disiapkan bautnya Lalu dipasangkan ke bagian belakang lacinya itu Nah hasilnya sudah seperti ini Sudah kelihatan Kita tinggal pasang pembuka dari lacinya ini Dan ini sudah selesai Laci pertamanya Kita tinggal ikutin step yang sama dengan laci kedua Nah ini sudah selesai teman-teman Kedua lacinya Sekarang aku tinggal bikin bodi dari nakasnya Nah bentuk yang seperti ini Ada dua bagian Sisi kiri dan kanannya nakas Jadi cara pemasangannya sama aja ya teman-teman Kalian bisa langsung pasang keduanya Atau satu-satu dulu Kita masukkan yang hitam ini Ke bagian lubang yang tidak tembus Lalu papan yang atas ini Kita pasang ke papan yang paling kecil Dan rangkainya seperti ini Oke aku pasang dulu ya teman-teman Nah selanjutnya Ini bagian dari tengah Nakasnya Ini juga sangat penting dalam pemilihan Kayunya ini Jangan sampai terbalik Jadi yang putih ini Kita taruh pada bagian depan Dan yang polos ini Kita taruh pada bagian belakang Nah sekarang aku bikin rangkainya dulu Biar teman-teman bisa nanti mengikutinnya Nah yang terakhir ini bagian belakang nakasnya Dan bentuknya nanti akan seperti ini teman-teman Jadi jangan sampai salah ya Bagian dari kayunya Oke sekarang aku rakit dulu Seperti yang tadi Dan yang ini sudah selesai Sekarang tinggal merekatkan bagian yang satu lagi Ini bagian sisi samping yang satu lagi Karena aku sudah buat tadi yang awal Sekarang aku tinggal memasangnya Tinggal aku cocokin Kemudian aku pasang menggunakan baut Ini nakasnya sudah mulai kelihatan ya Kita tinggal membuat bagian belakang dari nakasnya Bentuknya seperti ini Bentuknya seperti ini kita tinggal memasang Menggunakan paku yang sudah disediakan Kemudian kita palu Nah yang ini bagian kaki dari nakasnya Kita pasang menggunakan baut Dan hasilnya seperti ini Jadi semua rangkanya sudah selesai Sekarang tinggal masukin teh laci nya Tadaaa dan ini hasilnya teman-teman Ini nakas mini Tapi cukuplah untuk tempat kosmetik Atau lampu hias diatasnya Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Dan jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax